223 Malaikat dan Raksasa Di dalam kuil Douluo berdiri sebuah patung tinggi, mengjulang setinggi sekitar 10 meter dan benar-benar bersinar emas. Dengan tiga pasang sayap terbentang dari punggungnya, di tangannya ada pedang emas raksasa yang menunjuk ke langit. Hal yang paling aneh tentang itu adalah, di sekitar pedang ada kabut emas samar. Di kuil Penatua Aolarov, ada undang-undang yang serupa, jika keduanya harus dibandingkan maka satu-satunya perbedaan adalah jiwa. Itu benar, meskipun patung di kuil tetua sama besarnya, tapi itu kurang semangat. Patung raksasa ini di sini memberikan perasaan kekuatan, beberapa ratus tablet judul emas Douluo di sekitarnya semuanya diam-diam tidur di bawah penindasannya. Tempat ini adalah kuil agung guru roh, setiap guru roh bangga bisa memasuki kuil Douluo, karena itu menandakan bahwa mereka telah mencapai tingkat gelar Douluo. Dan juga karena hanya ketika mereka mencapai gelar mereka, mereka dapat memasuki tempat ini. Kuil Douluo sebenarnya tidak pasti dibangun oleh Spirit Hall, menurut legenda, kuil Douluo telah muncul jauh sebelum Spirit Hall didirikan, Spirit Hall yang asli telah diorganisir sebagai dedikasi untuk kuil Douluo dan awalnya terdiri dari anggota kuat kuil Douluo. Kuil Douluo memiliki seorang guru kuil yang merupakan orang yang paling menghormati kuil Douluo, dialah yang memuja tablet gelar emas Douluo, dan orang yang akan memimpin upacara pemberian gelar dari semua gelar Douluo yang baru. Pada saat ini, di depan patung raksasa di kuil Douluo ini, berlututlah seseorang dalam diam. Dia bukan gelar Douluo di sini untuk menerima gelar, dan dia juga bukan master kuil dari kuil Douluo ini. Dia memiliki identitas lain dan karena identitas inilah dia bisa tinggal di sini, berlutut secara simbolis di depan patung serapim bersayap enam yang besar. Rambut bergelombangnya di punggungnya mencapai ke tanah sementara tangannya saling bertautan dalam postur aneh di dadanya, dengan ibu jarinya saling bertautan dan jari telunjuk menunjuk satu sama lain sementara enam jari lainnya menunjuk ke samping, membuatnya terlihat seperti dari serapim bersayap enam dengan sayapnya terentang. Kabut halus yang dipenuhi rasa hormat menutupi tubuhnya sementara matanya tertutup, memancarkan cahaya redup. Orang ini justru orang yang kalah dari Tang San di Istana Kekaisaran Surga Dou, yang mengakibatkan rencananya yang berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun gagal dan merupakan putri dari Spirit Hall Supreme Pontiff. Di tempat ini, dia sudah berlutut selama 108 hari, tanpa makanan atau air. Apakah hatimu sudah tenang? Sebuah suara yang bermartabat namun tenang bergema dari dalam kuil Douluo. Dengan kilatan cahaya kemasan, sesosok tiba-tiba muncul di antara dia dan patung raksasa itu, saat sosoknya menjadi lebih jelas, cahaya kemasan di sekitarnya juga menjadi lebih kuat. Khusus untuk patung serapim bersayap enam raksasa, saat pedang raksasa itu mulai menyemburkan lebih banyak cahaya kemasan. Menyebabkan suasana sakral yang tak terlukiskan terbentuk. Orang yang muncul di depan Kian Reng Sui adalah imam besar Aularo, kepala kuil dari kuil Douluo, Kian Daoliu. Salah satu dari tiga peringkat 99 judul Douluo di dunia. Buka matamu. Dian Daoliu menunjuk dengan tangannya yang terangkat, dan kabut emas yang dipancarkan dari pedang patung di belakangnya mulai turun dan menyelimuti Kian Reng Sui sepenuhnya di dalam. Saat kabut emas bergerak, tubuh Kian Reng Sui terangkat oleh kabut emas itu. Cahaya kemasan ini belum berubah tetapi di hadapan Kian Reng Sui, secara bertahap sembilan panel emas muncul. Melihat sembilan panel cahaya ini, mata Kian Daoliu mengungkapkan beberapa kilatan cahaya. Sembilan tes Angel, sembilan tes, sembilan tes yang telah ditunggu-tunggu oleh para master kuil yang tak terhitung jumlahnya akhirnya muncul. Seolah dengan susah payah, Kian Reng Sui membuka matanya saat dia menatap kakeknya dengan bingung. Dalam mata Kian Daoliu ada cahaya lembut, aku berusia sekitar 70 tahun sebelum aku memiliki ayahmu, dan ayahmu berusia sekitar 50 tahun sebelum dia memilikimu. Orang yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak generasi master kuil sebenarnya adalah kamu. Sui kecil, kakek bangga padamu. Kian Reng Sui dengan bingung menatap Kian Daoliu, kakek, aku tidak mengerti maksudmu, mungkin karena dia sudah lama tidak membuka mulutnya, suaranya terdengar sedikit serak. Kian Daoliu tersenyum ringan, berkata, jika jumlah panel di depan anda adalah delapan, maka anda akan menjadi master kuil-kuil Douluo berikutnya. Namun, ada sembilan panel cahaya di depan anda sekarang. Jangan tanya kenapa, tetapi ketika saatnya tiba, saya akan memberi tahu anda lebih banyak. Mulai sekarang, untuk waktu yang lama, anda harus menyelesaikan sembilan tes malaikat. Kakek akan menemani anda sepanjang jalan. Petik 2 Ya, istana paus tertinggi, di kamar pribadi paus tertinggi. Bibidong yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya, jika ada yang melihatnya sekarang pasti akan kaget. Kedua mata bibidong merah seperti darah, warnanya begitu segar sehingga seolah-olah darah hampir meneteskan darah. Di jari-jari kedua tangannya terdapat paku sepanjang 5 inci yang benar-benar hitam, sangat kontras dengan kulitnya yang putih-pucat. Kulitnya yang semula mulia sekarang tampak sangat terdistorsi, dan ada noda darah. Di belakangnya, bayangan hitam yang tidak jelas muncul. Dengan mata terbuka, bibidong menarik nafas dalam-dalam, cahaya hitam ungu mulai bergerak dan perubahan pada tubuhnya mulai memudar, mengungkapkan penampilan aslinya. Membiarkannya terlihat hanya sedikit lebih pucat dari biasanya. Kian Dao Liu, kamu benar-benar sangat pintar. Agar aku tidak melahap keturunan klan malaikatmu, kamu benar-benar memilih putriku. Serangkaian suara ledakan meraung di sekitar tubuh bibidong. Saat bangun dengan ringan, ada kilatan cahaya kemasan, dan bibidong sudah mengenakan jubah paus tertinggi. Dari kelihatannya, dia sudah kembali menjadi paus agung yang tegas dan bermartabat. Jadi bagaimana jika kamu membiarkan sue kecil mewarisi posisimu? Akan ada hari ketika aku menghancurkan yayasan malaikatmu. Kian Dao Liu, kamu telah meremehkanku. Sejak saat aku melahap tubuh dan jiwa putramu dan mengubah kultivasiku menjadi milikku. Raksasa, Anda belum dapat melihat melalui kultivasi saya. Langkah terakhir, langkah terakhir yang tidak pernah Anda lakukan, dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun, saya yakin dapat mengatasinya. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menghentikanku melakukan apa yang aku inginkan. Anakmu menghancurkanku, jadi aku akan menghancurkan semua klan malaikatmu. Ha ha, ha 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 ha. Suara tawa yang mengerikan seperti burung hantu bergema di seluruh ruangan. Hantu hitam raksasa yang sebelumnya menghilang, sekali lagi muncul di belakang bibidong. Titik-titik-titik. Satu bulan kemudian, dengan suara robekan bergema keras saat otot-ototnya yang membesar merobek pakaiannya, Dai Mubai meraung. Melonjak ke langit, tubuh berototnya yang sangat kuat bisa terlihat. Tubuhnya saat berada di bawah tekanan luar biasa dari cahaya dewa laut melesat ke langit. Namun, dia saat ini bukan lagi Dai Mubai yang tidak bisa mengendalikan pantulan dari cahaya dewa laut. Tubuhnya terbalik dua kali di udara, saat dia dengan tenang mendarat di lantai dengan kilatan emas. Waktu sebulan telah berlalu, tujuh iblis srek telah berkultivasi di sini selama sebulan penuh. Tapi bagi mereka, bulan ini terasa seperti baru saja berlalu. Saat ini, tempat budidaya mereka adalah langkah. Kesepuluh dari langkah dewa laut. Hari ini, setelah sebulan berlalu, meskipun cahaya dewa laut masih dianggap sebagai tekanan bagi mereka, itu juga dengan cepat menjadi kenikmatan terbesar mereka. Bagaimana, jika setiap hari mereka dapat berkultivasi dan merasakan kemajuan yang signifikan dalam kekuatan roh mereka, bahkan jika tekanannya lebih besar, bagaimana mungkin mereka tidak menikmati rasa kepuasan dan perasaan kekuatan setiap hari. Selain Tang San, Ma Hong Jun dan Xiao Wu yang tidak dapat berkultivasi, sisanya semua memiliki peningkatan kekuatan roh mereka dengan peringkat. Itu juga termasuk Bai Cheng Siang yang naik peringkat ketika mereka pertama kali datang. Saat ini dia sudah berada di peringkat 48. Hasil budidaya di cahaya dewa laut sangat signifikan, tekanan besar menjadi katalis terbaik untuk budidaya mereka. Dalam cahaya dewa laut ini, bahkan saat tidur, kekuatan roh di tubuh mereka juga akan beredar. Terlebih lagi, apakah tujuh iblis srek akan menyianyiakan kesempatan yang sangat bagus ini? Di bulan kerja keras, sementara di bawah perasaan perbaikan terus-menerus, tidak satu pun dari mereka mengeluh. Dengan tekad yang kuat, kekuatan mereka terus meningkat. Juga, mereka menyadari bahwa mereka secara bertahap mulai terbiasa dengan tekanan cahaya dewa laut. Jumlah langkah yang bisa mereka ambil di tangga juga meningkat. Saat ini Dai Mubai sudah bisa berjalan ke langkah ke-60 dengan kekuatannya sendiri. Sementara Tang San berusaha sekuat tenaga, dia benar-benar bisa mencapai hingga mendekati langkah ke-80. Bagi mereka, cara paling efektif untuk mencapai batas fisik mereka adalah dengan memanjat batas mereka kemudian turun kembali dan berkultivasi. Setiap hari mereka hanya bisa melakukannya tiga kali, tetapi hasil dari tiga sesi ini adalah kekuatan roh mereka tumbuh dengan pesat. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu mencapai peningkatan besar dalam tiga bulan ini. Saat berkultivasi di cahaya dewa laut, seolah-olah tujuh iblis Shrek telah kembali ke masa ketika mereka pertama kali pergi ke Akademi Shrek dan mereka memiliki periode kultivasi berkecepatan tinggi. Menurut kecepatan kultivasi mereka saat ini, selama tahun tes dewa laut pertama ini, mereka semua harus dapat meningkatkan enam hingga tujuh peringkat dan mungkin bahkan lebih. Kultivasi Tang San tidak diragukan lagi adalah yang paling rajin, karena dia memiliki motivasi yang tidak dimiliki orang lain. Motivasi ini tidak berasal dari sembilan tes dewa laut, melainkan dari Xiaohu. Untuk menghidupkan kembali Xiaohu sebelumnya, dia tidak mau memotong dirinya sendiri bahkan setengah saat kendur. Selain waktu yang dihabiskan untuk makan dan mandi, dia menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi, bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan kekuatan rohnya. Meskipun satu bulan ini tidak cukup baginya untuk menembus peringkat 69, tetapi, kerja kerasnya yang terus-menerus dan delapan meridiannya yang dibersihkan sudah memberi tahu dia bahwa dia telah mencapai kemacetan, paling banyak lima hari lagi, dia akan bisa untuk membuat terobosan lain. Satu tahun, cahaya dewa laut hanya memberi mereka waktu satu tahun, dalam satu tahun ini, seberapa banyak yang dapat mereka tingkatkan akan tergantung pada seberapa banyak yang mereka berikan. Untuk tidak memanfaatkan waktu satu tahun yang mereka miliki ini, bagaimana mereka bisa layak atas pengaturan yang telah diberikan Lord Seagat kepada mereka. Setiap pagi, akan ada master roh kelautan khusus untuk mengirimi mereka makanan dan kemudian diam-diam pergi. Tidak akan ada orang lain yang muncul untuk mengganggu mereka. Dapat dikatakan bahwa dalam sebulan terakhir ini, tujuh iblis Shrek dan Bai Cheng Siang telah membasahi lima puluh langkah pertama dengan keringat mereka. Selain, Bai Cheng Siang yang hampir tidak bisa mencapai langkah ke sembilan belas, tujuh iblis Shrek semua bisa mencapai langkah kelima puluh, di mana yang dengan peningkatan paling jelas adalah yang memiliki tubuh fisik terlemah, Ning Rongrong. Di bawah tekanan cahaya dewa laut, daya tahan tubuhnya meningkat pesat setiap hari. Saat ini, setelah dia melepaskan rohnya, di tubuhnya lapisan cahaya samar bisa terlihat memancar dari tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat selama kultivasi hirup pikup mereka. Dan dua bulan telah berlalu sekali lagi. Bai Cheng Siang juga berhasil menembus peringkat kelima puluh. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan cincin roh yang dianugerahkan dewa, Tang San telah memberitahunya bahwa hasil dari kultivasinya yang berkelanjutan akan muncul secara alami setelah dia mendapatkan cincin itu sehingga tidak perlu terburu-buru untuk menemukan cincin roh sekarang dan dia hanya perlu melakukannya, terus bekerja keras dan berkultivasi. Dan itu juga ketika hari terakhir bulan ketiga berlalu di sini, Tang San yang sedang duduk bersila di langkah ke-20 tiba-tiba membuka matanya, cahaya biru kemasan kristal tiba-tiba mengelilingi tubuhnya dan dikombinasikan dengan laut emas. Cahaya Tuhan bersinar bersama, perasaan yang sangat kuat mengejutkan membangunkan orang lain yang berada di tengah-tengah kultivasi mereka. Ketika mata mereka mendarat di Tang San, mereka terkejut menyadari bahwa tubuh Tang San tampaknya melepaskan jenis cahaya khusus. Puluhan helai kaisar perak birunya yang tampaknya telah dipotong dari kristal mulai menyebar dari matanya, tubuh, dengan rapi mengatur diri mereka menjadi spiral. Di sekitar Tang San, dua lampu berwarna, biru dan emas terjalin. Perlahan melayang, kulit Tang San telah berubah sepenuhnya menjadi biru. Tang San, kamu, Dai Mubai memandang Tang San dengan mata terbelalak. Tang San tidak menjawab, tetapi cahaya yang diberikan tubuhnya menjadi semakin menarik perhatian. Suara pecah bergemas saat dia dikirim terbang ke langit di bawah pengaruh cahaya dewa laut. Dalam sekejap, puluhan ribu helai kaisar perak biru tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya seperti untayan cahaya biru. Dengan Tang San sebagai asal mereka, matahari biru kemasan melepaskan pancaran mata yang intens. Tiga bulan pelatihan tanpa lelah di cahaya dewa laut telah membawa ke Tang San sesuatu yang paling dia butuhkan. Itu benar, dia telah menerobos. Dia akhirnya menembus kemacetan paling penting dari setiap guru roh. Perubahan kuantitatif akhirnya memicu perubahan kualitatif. Enam cincin roh tidak lagi cukup untuk menampung kekuatan roh yang dilepaskan Tang San. Dia akhirnya menembus kemacetan peringkat ke-70, dan mencapai puncak baru. Dengan kepala terangkat, tanda emas Trisula didahinya tiba-tiba bersinar, masing-masing untayan kaisar roh biru yang panjangnya 100 meter mulai menari di udara. Di bawah sinar matahari, banyak helai bertindak seperti mereka melindungi kaisar perak biru mereka. Pada saat inilah enam cincin roh yang mengelilingi tubuh Tang San tiba-tiba berubah menjadi biru kemasan, berfluktuasi dengan kuat. Seolah diberi isyarat, di Pulau Dewa Laut, semua tanaman di bawah perlindungan cahaya Dewa Laut mulai bergoyang ringan, terutama rumput perak biru di tanah, setiap helai mulai mengeluarkan cahaya biru kemasan yang sama, seolah memberi hormat kepada kaisar mereka. Tanda Trisula emas seperti suar, sosok merah seperti awan sekali lagi muncul di depan kelompok tanpa peringatan. Dewa Laut Douluo Bosaiksi, diam-diam muncul di udara, berdiri di atas udara tanpa jejak kekuatan roh yang keluar darinya, menghadap Tang San yang melepaskan untayan kaisar perak biru yang tak terhitung banyaknya. Wajahnya yang bermartabat menunjukkan sedikit senyum bangsawan. Dengan lambayan tangannya, manik-manik, emas muncul dan terbang dan mendarat langsung di tanda Trisula emas di dahi Tang San. Seolah membalik saklar, ketika bola cahaya kemasan mendarat di Trisula di dahi Tang San, kaisar perak biru yang mengelilinginya menarik kembali ke tubuhnya sebagai untayan cahaya. Sementara, Tang San tetap duduk bersila di udara, perlahan turun kembali ke tanah. Dengan dentang, mutiara emas hancur, cairan emas yang kaya mengalir ke seluruh Tang San, menutupi semua bagian tubuhnya, mengaburkan sosoknya. Hanya tanda Trisula di dahinya yang tetap bersinar sejelas sebelumnya. Pada saat mutiara emas hancur, satu cincin cahaya biru dan satu putih secara bersamaan muncul di tubuh Tang San. Dua cincin cahaya hanya menyebar sekitar satu meter darinya sebelum berhenti, diisi dengan kekuatan hidup yang kuat dan niat membunuh yang tak tertandingi. Seperti ketika dia mendaki langkah Dewa Laut, Tang San langsung melepaskan kedua domainnya, perak biru, dan domain Dewa Kematian. Dia ingin menerima cincin roh yang dianugerahkan Dewa ini dalam kondisi terbaiknya. Di dunia ini, binatang roh sangat banyak jumlahnya, yang sebagian besar akan membunuh manusia dengan ganas. Karena Spirit Masters, jumlah binatang roh peringkat tinggi sedikit jumlahnya. Namun, jika mereka tidak melakukannya, ketika jumlah binatang roh yang kuat mencapai tingkat tertentu, mereka akan mulai meninggalkan wilayah mereka dan menyerang tanah manusia. Dengan demikian Spirit Masters dan Spirit Beast membentuk semacam keseimbangan di benua ini. Bahkan jika ada lebih banyak binatang roh, jumlah mereka yang bisa menjadi binatang roh berusia 100 ribu tahun masih langka seperti bulu phoenix. Keberuntungan Tang San sudah tidak buruk, termasuk Xiao Wu, dia sudah bertemu empat binatang roh berusia 100 ribu tahun. Xiao Wu, Da Ming, Er Ming dan Paus Iblis Laut Dalam yang membuatnya hampir mati. Sementara ibunya dan juga ibu Xiao Wu sudah lama tewas di tangan Spirit Hall. Dari Mahong Jun mendapatkan cincin roh sebelumnya, Tang San sudah menetapkan tujuan di benaknya. Xiao Wu memberinya cincin roh berusia 100 ribu tahun dapat dianggap sebagai kecelakaan. Tapi cincin roh yang dianugerahkan Tuhan ini adalah sesuatu yang bisa dia kendalikan, karena itu dia sudah lama memutuskan bahwa ketika dia menembus peringkat ke-70 dan mendapatkan cincin roh yang dianugerahkan Tuhan ini, dia hanya punya satu tujuan. Yang menggunakan kekuatan penuhnya dan mencoba untuk mendapatkan cincin roh 100 ribu tahun untuk dirinya sendiri. Binatang roh tua 100 ribu tahun jumlahnya terlalu sedikit. Dan mereka semua juga sangat kuat, untuk mendapatkan cincin roh 100 ribu tahun dari berburu mereka akan menjadi tugas yang sulit. Jadi cincin roh yang dianugerahkan dewa ini adalah kesempatan bagus untuk Tang San. Sebagai master roh, bisa mendapatkan cincin roh 100 ribu tahun akan memungkinkan kekuatannya untuk melampaui siapapun dengan peringkat yang sama. Secara khusus, apa yang akan diperoleh Tang San adalah cincin roh ketujuhnya. Bagi seorang guru roh biasa, cincin roh ketujuh akan menjadi peningkatan kualitatif. Setelah mendapatkan cincin roh ketujuh, mereka akan dapat melepaskan bentuk sejati roh. Dan lepaskan kekuatan sejati roh. Bagi Tang San, signifikansi cincin roh ini benar-benar berbeda. Ini karena, ia juga memiliki dua domain. Setelah melawan Qian Reng Sui, Tang San memahami pentingnya cincin roh ketujuh untuk wilayahnya. Hanya setelah mampu mengendalikan avatar roh, kekuatan sejati di domain dapat ditarik keluar. Dan kualitas cincin roh ketujuh juga akan menentukan kekuatan domain. Hanya karena dia telah merencanakan sebelumnya, Dengan demikian, ketika dia akan menerobos ke peringkat ke-70, sebelum Dewa Laut Douluobo Saeksi muncul untuk memberikan cincin roh, Tang San akan melepaskan kekuatan penuhnya. Baginya, ujian cincin roh yang dianugerahkan dewa jauh lebih sulit daripada traversal ganda cahaya Dewa Laut. Ketika dua domain muncul, cahaya kemasan yang mengelilingi Tang San langsung menjadi lebih tebal, langsung meluas untuk menyelimuti domain yang dia lepaskan juga. Dalam cahaya kemasan, Anda sekarang bisa samar-samar melihat jejak benang emas mengembun dan meremas di sekitar tubuh Tang San. Melihat pemandangan ini, tujuh iblis srek lainnya tidak terlalu terkejut, tetapi Mah Hongjun yang pernah menjalani ujian cincin roh yang dianugerahkan dewa tersentak, karena dia menyadari bahwa Tang San telah menerima cincin roh yang dianugerahkan dewa sekarang. Sementara dia mendapatkan cincin roh keenamnya, hanya ketika dia masuk semua pada akhirnya benang emas ini muncul, dan kemudian dia akhirnya mendapatkan cincin roh berusia 40 ribu tahun, jika Tang San mulai dari sana, lalu apa yang akan terjadi? Titik akhirnya menjadi, sejak srek Seven Devils datang ke sini, ini adalah pertama kalinya mereka secara sukarela beristirahat. Tang San adalah yang terkuat di antara tujuh iblis srek, melihat Tang San akan menyerap cincin roh ketujuhnya, bagaimana mungkin teman-temannya tidak memperhatikannya. Selain menjaga keselamatannya, dan selain Mah Hongjun yang sudah mendapatkan cincin rohnya dan Xiaowu yang tidak bisa berkultivasi. Empat yang tersisa dari mereka semua akan menghadapi ujian yang sama dengan Tang San, cincin roh yang dianugerahkan dewa mereka juga merupakan cincin roh ketujuh yang penting itu. Tang San yang saat ini sedang menyerap cincin, juga bisa bertindak sebagai pengalaman bagi mereka ketika mereka harus menyerap cincin mereka. Tujuan yang telah ditetapkan tujuh iblis srek saat berlatih selama satu tahun di cahaya dewa laut ini adalah untuk menembus peringkat ke-70. Hanya setelah mendapatkan avatar roh mereka, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi ujian yang lebih sulit yang akan datang. Ekspresi Tang San tenang, begitu benang emas muncul, punggungnya melotot saat dia tanpa ragu melepaskan 8-speeder lensnya. Pada saat yang sama, lengan kanan, kaki kanan, dan kepalanya mulai mengeluarkan cahaya redup juga, dengan stimulasi kekuatan roh keempat tulang roh besar mulai memainkan perannya. Tang San secara alami memiliki tujuan untuk melakukannya, segera melepaskan kekuatan penuhnya tanpa menahan diri akan memungkinkan dia untuk menghindari keharusan melakukannya di bawah pengekangan proses anugerah cincin roh yang dianugerahkan dewa dan benar-benar menghemat kekuatan sambil bertahan lebih lama. Secara instan melepaskan kekuatan penuhnya juga akan meningkatkan kesulitan tes, segera mengikuti tes di tingkat yang lebih tinggi juga akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan Tang San untuk mengikuti tes, dan waktu yang harus dia derita akan berkurang. Memang, setelah keempat tulang rohnya diaktifkan, udara kemasan di sekelilingnya benar-benar berubah. Sebelumnya hanya sekitar 10% dari cahaya kemasan telah berubah menjadi benang, kali ini udara telah sepenuhnya menghilang dan semua cahaya kemasan telah berubah menjadi benang emas melingkar. Seolah merajut sendiri, ia terus-menerus mengitari Tang San. Tulang tengkorak kebijaksanaan yang memfokuskan membuat kekuatan mental Tang San benar-benar mengembun dalam pikirannya, untuk pertama kalinya itu benar-benar terkondensasi bersama sehingga membuatnya menjadi lebih tangguh. Kemampuan generasi tulang kaki kanan kaisar perak biru diaktifkan, di bawah tekanan cincin roh yang dianugerahkan dewa, saat tubuh Tang San mulai hancur, ia mampu memulihkannya sepenuhnya. Meskipun tubuh emas tak terkalahkan tulang roh Xiaohu tidak diaktifkan, tetapi, sebagai tulang roh berusia 100 ribu tahun, selain 8 tombak laba-laba, memungkinkan ketahanan fisik Tang San tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Di bawah efek gabungan dari keempat tulang roh ini, terus-menerus menahan gelombang demi gelombang tekanan dari cincin roh yang dianugerahkan dewa. Detik demi detik, menit demi menit berlalu. Dalam sekejap, satu jam telah berlalu. Dahi Tang San sudah tertutup butiran keringat. Yang paling mengejutkan adalah bahwa butiran keringat ini semuanya benar-benar berwarna emas. Pada saat cahaya kemasan yang mengelilingi tubuh Tang San sekali lagi membuat perubahan, untayan benang emas mulai mengembun menjadi cincin cahaya kemasan, totalnya ada sembilan. Pada awalnya mereka berkembang di sekitar Tang San, sebelum berkontraksi dan dengan keras menabrak tubuh Tang San. Mengulangi proses ini tanpa henti. Setiap kali cahaya kemasan bertabrakan dengan tubuh Tang San, itu akan menyebabkan tubuhnya bergetar dan lebih banyak butiran keringat akan muncul di dahinya. Dari delapan tombak laba-laba yang terus-menerus gemetar di punggungnya, Anda bisa melihat bahwa tekanan yang dihadapi Tang San sangat besar. Cincin roh berusia seratus ribu tahun adalah sesuatu yang hanya bisa ditanggung oleh roh Douluo saat mereka maju ke tingkat judul Douluo. Tang San saat ini hanyalah kaisar roh yang sedang dalam perjalanan menjadi sage roh. Namun, dipuji sebagai jenius nomor satu Akademi Shrek, yang telah memimpin tujuh iblis Shrek untuk mengalahkan generasi emas Aularo untuk menjadi juara turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Dia memiliki empat tulang roh yang tidak dimiliki oleh guru roh normal, dia juga memperoleh pengorbanan binatang roh berusia seratus ribu tahun, dan juga telah menghonsumsi tiga obat ilahi dan memperoleh tubuh yang tak terkalahkan oleh api dan es. Dalam hal kondisi fisiknya, dia pasti telah melampaui kegigihan bahkan gelar Douluo. Meskipun kekuatan rohnya tidak dapat dibandingkan dengan mereka, tetapi, dalam kondisi seperti itu, dia pasti memiliki kualifikasi untuk menyerap cincin roh berusia seratus ribu tahun. Yang tersisa hanyalah tekad dan kemauannya. Dan apakah tekad dan kemauan Tang San kurang? Bahkan dia tidak yakin, saat menerima ujian cincin roh yang dianugerahkan dewa, pikirannya jernih. Di mana hanya dua kata yang tersisa. Dua kata ini adalah sumber tekad terbesarnya, sumber tekadnya yang paling kuat. Xiao Wu, itu adalah dua kata yang mewakili nama kekasihnya, itu juga mewakili semua yang bisa dipikirkan Tang San. Berdasarkan dua kata ini saja, semua gangguan dalam pikirannya dapat dihilangkan. Seolah-olah rasa sakit yang diderita tubuh fisiknya bahkan tidak mendarat di tubuhnya. Dalam suasana hati yang khusus ini, gelombang demi gelombang yang bertabrakan dengan tubuhnya akhirnya berada di ambang kehancuran, namun masih tidak dapat menggerakkan keyakinannya yang tak terpatahkan. Untuk Xiao Wu, dia harus bertahan. Tetesan darah merah segar mulai merembes keluar dari kulit Tang San. Berbeda dari butiran darah halus yang dikeluarkan oleh Mahong Jun sebelumnya, darah yang mengalir keluar dari Tang San adalah aliran yang konstan, menodai pakaiannya menjadi merah, dan bahkan menodai tanah di bawahnya menjadi merah. Bahkan tujuh lubangnya berdarah. Tubuh Tang San sepertinya akan menyerah setiap saat, namun, keinginannya tidak sedikit pun terguncang. Selama keyakinannya tidak berubah, ujian cincin roh yang dianugerahkan dewa tidak akan berhenti. Kakak ketiga, Ning Rongrong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, air matanya mengalir tak terkendali. Dalam dorongan hatinya, dia ingin bergegas ke depan dan menghentikan Tang San untuk melanjutkan. Dia bukan satu-satunya yang menangis, Zuzuking dan Bai Cheng Siang juga menangis tanpa kata. Bai Cheng Siang, yang lebih rapuh secara mental berbaring di pelukan Mahong Jun tidak bisa melihat lebih jauh. Oscar dengan teguh memegang lengan Ning Rongrong, tidak membiarkannya terburu-buru ke depan. Hanya mengatakan satu kalimat, percaya pada San kecil. Saat ini, kata-kata Oscar tidak memiliki nada bercanda seperti biasanya. Dia juga bisa melihat betapa berbahayanya posisi Tang San saat ini. Di mata Dai Mubai hanya kekaguman yang tulus. Sebagai pemimpin tujuh iblis Shrek, menahan hasratnya di dalam hatinya, kepribadiannya yang pantang menyerah jelas bukan tandingan Tang San, itu sebabnya dia juga telah bekerja keras berkultivasi sehingga suatu hari dia bisa melampaui Tang San sekali lagi untuk menjadi terkuat di antara tujuh iblis Shrek. Tetapi pada saat ini, melihat Tang San berlumuran darah segar, Dai Mubai tahu bahwa bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melampaui Tang San lagi. Kekuatan Tang San tidak datang dari keberuntungannya, melainkan dari dedikasi dan usahanya yang tak kenal lelah. Di balik kekuatannya yang luar biasa adalah masa lalu penderitaan yang tak terhitung banyaknya, hanya setelah membayar dengan darah dan keringat dia berhasil mencapai tempat dia berada. Tak satu pun dari tujuh iblis Shrek kekurangan satu persen yang dibutuhkan untuk sukses, bakat. Tetapi jika ada di antara mereka yang benar-benar memiliki upaya 99 persen lainnya, maka, itu hanya Tang San. Hanya dengan 100 persen ini yang memungkinkan Tang San mencapai kekuatannya saat ini, sepenuhnya di atas rekan-rekannya pada usia yang sama. Jika enam iblis Shrek lainnya mengevaluasi Tang San, mereka hanya akan memiliki satu kata untuk menggambarkannya, sempurna. Kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Tang San. Dewa Laut Douluobo Saiksi saat ini juga mengerutkan kening, dia sudah mengangkat tangannya tiga kali, dan juga meletakkannya tiga kali. Sebagai imam besar dari pulau Dewa Laut, dia adalah orang yang paling percaya pada Dewa Laut dan juga yang paling kuat. Dia belum pernah mengalami campuran emosi seperti itu selama lebih dari 50 tahun. Dia adalah orang yang mengendalikan cincin roh yang dianugerahkan Dewa, dan yang paling jelas tentang kondisi fisik Tang San. Dan paling jelas bisa merasakan Tang San terlatih-tatih di tepi kehancuran. Setiap kali dia bisa merasakan Tang San akan runtuh, dia ingin menghentikannya tetapi hanya akan menyadari kekuatan wasiat Tang San yang berhasil menjaga tubuh fisik Tang San dari kehancuran. Setelah itu, dia sekali lagi jatuh di ambang kehancuran namun entah bagaimana berhasil mempertahankan dirinya sendiri. Bahkan dengan guru roh seperti Bosaik Si yang berdiri di puncak, dia tidak dapat menentukan kekuatan seperti apa yang membuat Tang San bertahan. Memang, dia adalah seseorang yang dipilih oleh sembilan tes Dewa Laut. Betul sekali, hanya seseorang yang dipilih oleh Dewa Laut yang memiliki ketekunan seperti ini. Belum lagi ketika Bosaik Si seusia itu, apalagi sekarang, dia yakin ketekunannya akan kalah dengan Tang San. Ketekunan dan tekad adalah faktor terbesar untuk sukses. Akhirnya, ketika Bosaik Si tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk keempat kalinya saat dia bersiap untuk menghentikan ujian cincin roh yang dianugerahkan Dewa. Pada saat itu, darah yang muncul dari tubuh Tang San hampir semuanya keluar. Hancur, Bosaik Si terkejut, tetapi tangannya masih berhenti di udara. Karena, darah merah segar yang menyembur keluar dari Tang San langsung mewarnai sembilan cincin emas yang menyerang tubuh Tang San. Pada saat berikutnya mereka semua menjadi merah. Sembilan cincin kembali menjadi satu cincin. Mereka telah berubah menjadi cincin bercahaya merah darah besar yang mengambang di sekitar Tang San. Dan pada saat ini, Tang San hanya memiliki satu perasaan di benaknya. Tubuhnya akhirnya hancur berantakan dan berubah menjadi debu yang memenuhi udara. Tapi perasaan kehancuran ini juga memberinya pengalaman yang belum pernah dialami sebelumnya. Detik berikutnya, yang bisa dia rasakan hanyalah lautan merah seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam dunia merah darah.